Halo kawan-kawan netizen, kali ini kita akan berkunjung ke Mini Agro Wisata di Dinas Pertanian Kota Surabaya. Ini ada tempat bermain untuk anak-anak, kita akan ikut panen raya di Mini Agro Wisata, yuk! Udang apa ikan lele Pak? Udang paname, itu 3 bulan sudah aneh ya? Pelan-pelan Pak ya. Nah ini di kebun Mini Agro Wisata Dinas Pertanian. Ini udang paname ukuran berapa Pak? Umur berapa Pak? Ini umur 30 hari. Ini kurang apa Pak? Paname sama. Paname sama. Paname. Ini ukurannya masih sebulan. Oh sebulan itu Pak? Iya sebulan. Kalau sudah siap panen. Benar Pak. Panen ini berapa? 3 bulan kayak tadi. Ini ya? Iya. Mau tau apa Mas? Anu Pak apa? Kangkung. Kangkung ya? Kangkungnya panjang-panjang Mas ya? Ya Alhamdulillah ini. Kurang mengisor. Tembu tembu. Nah. Ini panen melon. Melonnya gede-gede. Warna kuning. Pernah mati melon sendiri. Saya mati melon sendiri kawan. Ini melonnya. Wah. Melonnya gak warna hijau. Warna kuning. Om Marty pilih yang mana Om? Pilih yang mana Om? Pilih yang mana Om? Mbak Novi gimana rasanya Mbak Novi? Ini manis. Manis ya? Ini tuh seru bu. Namanya melon apa ini Bu Erna? Rockmelon ini ya Bu. Golden Melon. Golden Melon. Golden Melon. Golden Melon. Golden Melon. Okay. And taste so sweet. Kalau kita lewat kemudian ditawari untuk ambil, ya ambil lah sayur atas ini ada bayam, kangkung, kemudian ada melon. Pokoknya buah-buahan dan sarung mayur yang ditanam di sini, semuanya gratis. Kebetulan memang ada panen raya di sini. Misalnya gimana Mas ada tempat pertanian di tengah kota Surabaya seperti ini Mas? Saya juga heran di Surabaya yang padat penduduk dan lahannya terbatas ternyata masih ada tempat yang dibuat untuk tanam menanam seperti itu. Dan saya baru terus terang, baru pertama kali ini masuk ke mini agro-wisata ya. Terus rasanya memang sejuk dan menyenangkan lah. Dan saya berharap tempat-tempat lain yang punya space dibuat seperti ini. Jadi banyak masyarakat yang ya sejajahnya bisa rekreasi, kecil-kecilan gitu. Kemudian masyarakat juga bisa belajar tanam menanam. Walaupun masyarakat kota, kita juga wajib lah tanam menanam seperti itu untuk menghijaukan kota kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!